Loh, loh 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 loh, Banda kok ngamuk? Memang ya, walaupun sama-sama domba, sifat dan kepribadiannya bisa berbeda-beda Banda ini domba peliharaan Kabila juga Total ada 7 domba dewasa dan 3 anak domba ketenang Kabila Kalau Kabila ajak domba lainnya keluar kandang, si Banda jadi gak sabaran pengen dikeluarin juga Aduh, pelan-pelan Banda, bisa rusak itu kandang kamu kalau ditabrak-tabrak kandukmu gitu Banda! Ya, dia kabur Bahkan dulu ada salon khusus domba loh untuk menyukur bulu domba Tapi sekarang, hampir semua pemilik domba bisa mencukur bulu dombanya sendiri, termasuk Kabila Tuh, lihat teman Kabila terampil kan cukur bulu sobat otan ini Cukur yang rapi ya kak Oh iya teman Cukur bulu domba ini biasanya dilakukan sebelum domba mengikuti aduk ketangkasan Ada ketentuannya sendiri dalam mencukur bulu domba Bagian badan, bulu domba harus tipis Tapi di sekitaran wajah domba harus ada bulu-bulu yang panjang seperti ini Domba yang dicukur tidak sesuai dengan ketentuan Bisa didiskualifikasi saat aduk ketangkasan Kalau domba adu bertemu dengan domba adu, biasanya sih gak butuh waktu lama Mereka pasti akan langsung saling seruduk Tapi gimana ya kalau domba melihat bayangannya sendiri? Kabila sudah siapin cermin nih Kita coba lihat reaksinya ya Nih sob, kita tinggalin kamu deh Kita kasih waktu buat kamu mengenali dirimu sendiri Ya, sudah mulai berputar-putar Dan, weleh-weleh Otan kira kamu akan menyerang sob Ternyata kamu malah ngaca ya Hei, sob, sob Ngacanya lama benar Kamu lagi mengagumi diri ya Iya-iya, otan tahu kamu ganteng Domba memang tidak langsung mengenali dirinya sendiri Semuanya perlu waktu Termasuk waktu untuk beradaptasi dengan cermin Yang merupakan benda asing bagi si hewan bertanduk ini Kita coba dengan mendekatkan domba lain ya Jangan-jangan si domba cuma lagi gak berselera untuk menyerang Oh aja nih Dan, iya Tetap menyerang kok Walaupun tidak terlalu agresif Salah satu ciri hewan pintar adalah dapat mengenali dirinya sendiri Kalau begitu, kamu akan obatkan sebagai salah satu hewan yang pintar, sob Hihihihi Terima kasih telah menonton!